Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Sirik Potor Kali ini kedatangan motor Honda Beat Wah, kasusnya sama, teman-teman Ini sok belakang Apa ngarani sekok, apa sekok Sok, apa sekok, ya Nah, ini ngalami bocor Seperti ini, teman-teman Daripada mengganti Satu set, ini mahal sekali 250 sampai bintang, Pak 300 Wah, mantep, ini wato Sampai pun di subscriber ini Wah, wato, guys Dari Madiun Datang ke Magetan Ini perjalanan cukup jauh Wah, mantep Ini mau mengganti sokbaker Teman-teman, kali ini bagaimana Cara mengganti sok, ya Daripada mahal-mahal Kita bongkar dulu, teman-teman Oke, teman-teman Cara ngelepas, sih Nggak perlu alat yang canggih-canggih Cukup menggunakan obeng min Ini kita tahan Menggunakan kaki Kemudian ini kita Cukup Dan ini kita tahan Menggunakan kunci 14 14 atau 17 Oke, mantep Ini tinggal kita putar Kita putar Nah, ini sudah terlepas Ini hati-hati Biasanya bisa loncat Nah, ini baru kita bisa lepas semua ini Repelik satu-satu Nah, ini tanda-tanda Asok yang Wispocor Seperti ini Ini kalau diganti sile juga percuma Karena ini sudah baret nih, teman-teman Masih sudah baret nih Tandanya kalau ditarik nih Gampang nih Berarti sudah rusak Nah, ini Cara mengganti ini Nggak perlu alat Sing mahal Cukup kita ganti Asok dalemnya aja Nih Bentuknya Nah, cukup ganti tabung Asoknya saja Ini kalau yang kualitasnya bagus Ini ditarik sulit Nah, ini berat nih Kalau Ditarik mudah Berarti ini asoknya Sudah rusak Nah, seperti ini Nah, ini berarti ini Sudah tidak berfungsi Jadi yang berfungsi Tinggal pernya saja Ini kalau kena Waktu bergelombang Ini mesti cocok-cocok Jalan bergelombang Nah, kalau kualitasnya bagus Ditarik ini berat Nah, kembalinya mudah Ditarik berat Oke, tinggal pasang Kita bersihkan dulu, teman-teman Oke, teman-teman Setelah kita bersihkan semuanya Baru siap Kita pasang Langkah yang pertama Cara masangnya Ini masih menggunakan Bawah standar Ini, ini kita ganti Karena ini kurang safety Yang bawaan Sok ini Kita ganti dari Bawaan motor Kita ambil Bawah T lebih besar Ini dia lebih besar Lebih safety Lebih kuat Nah, seperti ini Ini kita Tingkirkan Kita ganti yang baru Nah, kita ambil Bawah T saja Oke, setelah itu Baru siap Kita pasang Ini ring atas Jangan sampai terbalik Posisinya seperti ini Nah, ini ring atas Pasang Baru siap Kita kasih Ini Pelindungnya Pelindung Kemudian Per Kita masukkan Nah, setelah itu Ini ada pelindung Penutup Di sini Cara masangnya Biar Lebih mudah Ini keluar Kita keluarkan dulu Teman-teman Baru pelindung Kita pasang Ini kita tahan keluar Nah, kita tahan keluar Baru ini Kancingnya Dipasang Kita tekan Nah, ini pastikan Dia masuk Sempurna Nah, baru ini Kita tarik Nah, ini kita tarik Baru kita Kencangkan Dengan menggunakan Openg Kita tahan Menggunakan Fungsi Ukuran 17 Ukuran 17 Terima kasih ini baru kita kencengkan pastikan dia kenceng ya cengpol baru ini kita tarik beres, siap kita pasang kembali ini sudah tidak jedok lagi mantap teman-teman, sekian tip bagaimana cara masang sok belakang daripada ganti baru ini tinggal dipasang sudah empuk lagi, mantap terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe-nya mantap